Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Di mana pun kalian berada, sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya Di video kali ini aku akan nge-breakdown dan nge-review Singkat gitu ya teman-teman Untuk film fan-made Spider-Man Yaitu Spider-Man Lotus Pasti teman-teman sudah tau banget ya tentang film Fan-made Spider-Man Lotus ini ya teman-teman Yang baru rilis beberapa hari yang lalu deh Kayaknya udah satu minggu yang lalu Rilisnya ya Spider-Man Lotus ini Jadi disini aku akan membuat Point of view dari aku sebenarnya Film ini apa? Mengenai tentang apa Dan sebenarnya bagus gak film ini? Oke let's check it out Film ini tuh sudah mengalami penundaan bertahun-tahun ya teman-teman Selain dari pembuatan film Fan-made ini yang tidak ada keuntungan Sehingga memang harus memaksimalkan Apa yang ada juga Pemain dan juga pembuat filmnya itu Kayak tersandung kasus rasis gitu ya teman-teman Terhadap komentar-komentar mereka gitu Dan jadi kayak tambah tertunda ya Tapi akhirnya kemarin Spider-Man Lotus Ini rilis juga guys Perlu kalian ketahui ya Ini adalah film fan-made Artinya ini dibuat oleh fans Tanpa mengharapkan keuntungan Dan memakai dana sendiri Sehingga memang tidak akan dituntut gitu oleh Sony dan sebagainya Karena memang gak ada keuntungan disana Yang diciptakan dari film Spider-Man Lotus Kemarin juga rilisnya via YouTube ya teman-teman Jadi bebas kalian tonton Aku lumayan excited banget ya nonton Spider-Man Lotus ini Apalagi opening scene-nya yang menampilkan VFX dan CGI Peter Parker Ketika Spider-Man itu swing atau berayun di kota-kota New York Itu keren banget sih Setingkat film fan-made ini udah bagus banget ya teman-teman Apalagi pake dana sendiri dan tidak mengharapkan keuntungan Cuman ada beberapa catatan sedikit ya Untuk film Spider-Man Lotus ini Dari segi plot alur ceritanya itu Menurut aku udah oke Sebagai fan-made film ya Cuman memang filmnya ini agak minim banget action Dan terlalu banyak flashback Dan lebih ke get into deep ke personal life-nya Peter Parker Daripada Peter Parker itu sendiri Melawan para penjahat atau vilain Seperti film-film MCU ya guys ya Tentu tidak bisa di-compare juga sih Atau dibandingkan dengan film budget jutaan dolar ya Seperti film Sony maupun MCU Tapi film Spider-Man Lotus ini Menurut aku akan lebih berpotensi Kalau memang fokus ke action Dan juga bagaimana cara Peter Parker Untuk menangani para penjahat di kota New York Dan vilain-vilainnya itu Karena 2 jam lebih ya Film Spider-Man Lotus ini terasa sangat sekali melelahkan ya teman-teman Karena ini konfliknya berputar Atas kematian si Gwen Stacy itu Dan rasa sedih Peter Parker Serta teman-teman sahabatnya itu ya Atas kematian Gwen Stacy yang disebabkan oleh Norman Osborn Atau si Goblin Jujur ya Acting para pemerannya itu keren-keren banget guys Profesional banget ya Dan cocok banget sih Merankan karakter-karakternya ya Seperti pemeran si Peter Parker Pemeran Gwen Stacy Pemerannya MJ itu Mary Jane Harry Osborn Kayak mirip banget deh Mereka pinter banget Mainin kayak misterinya Sehingga bisa membawakan karakter komik ini Menjadi sangat hidup ya teman-teman ya Hmm menurut aku Kalau misalnya ini para aktor-aktrisnya Ingin dipakai lagi oleh Sony Bekerja secara profesional di cinema Spider-Man Kayaknya bisa banget ya Karena kualitas acting mereka ini gak kaleng-kaleng sih Keren banget kualitas actingnya Cuman ya itu tadi ya teman-teman Dari segi alur ceritanya aja yang menurut aku terlalu bertele-tele Dan hanya berpusat di satu konflik Yaitu after kematian Gwen Stacy Yang membuat semua orang sedih Termasuk Peter Parker yang kena mental itu Jadi ini lebih kayak ke melodrama ya Lebih kayak ke drama percintaan kehidupannya Peter Parker Dan bagaimana ia bisa mengatasi rasa sakitnya Rasa putus asalnya karena kehilangan si Gwen Stacy itu Dibanding dengan film Spider-Mannya itu sendiri Yang memerangi penjahat dan vilain Karena ini film minim banget actionnya Ada sih action atau fightnya ya Ketika Spider-Man itu melawan Shocker di awal-awal opening scene Serta si Peter Parker yang berayun-ayun di kota New York Dengan si hiya yang keren banget itu Tapi cuma di awal aja ya teman-teman Karena hampir setelah itu sampai ke pertengahan hingga ke ending Semuanya lebih ke pesan moral Konflik batin yang dialami oleh Peter Parker dan teman-temannya Ketika mereka kehilangan sahabat tercintanya Gwen Stacy Dan bagaimana Peter Parker ini bisa keluar ya Dari rasa sedihnya itu Sehingga melanjutkan hidupnya lagi Walaupun ia harus kehilangan orang yang ia cintai selama-lamanya Tapi karena memang durasinya panjang banget dan konfliknya hanya berputar di situ-situ aja Sehingga aku nonton kemarin itu hampir kayak ketiduran gitu ya teman-teman Dan sedikit bosan sih Walaupun aku akhirnya berhasil nyelesain sampai ending atau tamatnya Orang-orang banyak berekspektasi tinggi sih Sama fan film Spider-Man Lotus ini Karena sangat kontroversial yang pertama Kemudian ini tuh kayak marketingnya oke banget ya Dan CGI yang diperkenalkan pertama kali tahun lalu Itu juga mencuri perhatian orang-orang ya Bagaimana mereka bisa menampilkan setingkat Sony Padahal ini cuma production dari fans ya teman-teman Bukan dari professional studios gitu Jadi memang ini film highly expectation banget sih oleh orang-orang Tapi setelah nonton kemarin Ya ternyata seperti itu ya teman-teman Gak apa-apa sih Sebenarnya gak apa-apa ya Overall ini film udah oke banget Sebagai konsep dari fan film Bahkan menurut aku di film Spider-Man Lotus ini Kita bisa melihat sisi manusianya si Peter Parker Atau Spider-Man itu lebih dalam ya Ketimbang film-film Sony pada umumnya Karena memang kan tidak ada waktu yang cukup ya Untuk bisa mengulik dan menceritakan personal life dari Peter Parker itu Karena kan kalau di versi Sony Versi MCU Itu kan lebih fokus ke vilain, penjahat dan sebagainya ya Tapi Spider-Man Lotus ini full banget semuanya tentang personal life Atau kehidupan pribadinya Peter Parker itu Dan bagaimana gejolak batinnya Sehingga memang dari segi konsep filmnya itu sendiri Memang Spider-Man Lotus ini sangat jauh berbeda dengan film-film fan-made lainnya ya guys Jadi menurut point of view kalian sendiri aja sih Dan subjektif dari pandangan kalian yang sudah nonton Apakah kalian ini kecewa? Atau enggak? Atau biasa aja ya Untuk film Spider-Man Lotus ini Oke itu dari segi storyline-nya ya teman-teman Terus dari segi kostum, desain dan juga baju yang dipakai Di film Spider-Man Lotus ini Terkesan sangat profesional banget ya Apalagi kostumnya si Peter Parker Atau Spider-Man yang ada di Spider-Man Lotus ini ya Bahan kostumnya itu kerasa banget Ini betul-betul dibuat dengan mateng ya teman-teman Plus kostumnya dan juga make up artis dari Green Goblin itu Yang menurut aku komik akurat banget ya teman-teman Betul-betul semuanya dari sintetik gitu ya teman-teman Sehingga top Marco top banget sih Dari segi desainnya dan kostum Spider-Man Lotus ini Spider-Man Lotus ini juga dibuat seperti-seperti premiere di red carpet gitu ya teman-teman Ketika awal perilisannya dahulu Jadi memang kerasa banget ini film dibuat oleh orang-orang yang profesional Walaupun fan-made tapi enggak kaleng-kaleng Kalau untuk reaksi orang-orang dan penonton-penonton Yang menonton film Spider-Man Lotus itu beragam macam ya teman-teman Ada yang bosen, ada yang senang, ada yang seru, ada juga yang biasa aja Karena mungkin kebanyakan dari orang itu berekspektasi bahwa film Spider-Man Lotus ini akan full action Full fight scene Tapi ternyata malah lebih ke full personal life Memperlihatkan kehidupan pribadi dari Peter Parker Dan juga kematian Gwen Stacy Yang memang sangat mengefek banget ya Ke kehidupannya Peter Parker Dan sahabatnya seperti MJ Dan juga Harry Osborn Karena di Spider-Man Lotus ini diperkenalkan Ini bahwa mereka berempat ini bersahabat ya Gwen Stacy, Peter Parker, Mary Jane, dan juga Harry Osborn Tapi kan kalau versi komiknya tidak ya teman-teman Mary Jane enggak pernah sama sekali ketemu sama Gwen Stacy Karena Gwen Stacy itu sudah mati duluan Saat awal dulu menjadi pacarnya si Peter Parker Jadi memang ini kayak dikumpulin lah ya Karakter-karakter yang memang disukai orang-orang dan pembaca komik dan fans orang Sebagai satu buah grup sahabat gitu di film Spider-Man Lotus ini Mungkin ya teman-teman Kalau boleh aku ngerate Spider-Man Lotus ini dari skala 1 sampai 10 Aku akan rate film Spider-Man Lotus ini 6,8 out of 10 ya guys ya Karena memang 2 jam itu terasa berat dan banyak banget percakapannya Ketimbang dari actionnya itu sendiri Sehingga memang kayaknya aku sendiri agak sedikit kecewa sih Bertahun-tahun penantian Spider-Man Lotus ini ternyata lebih banyak ke personal life-nya Peter Parker Tapi enggak apa-apa ya Ini kan adalah sudut pandang dan point of view serta konsep yang baru dibuat Lagi pula ini adalah film fans Fanmate gitu ya Biaya sendiri dan tanpa ada keuntungan Sehingga yaudah deh Kita nikmatin aja gitu ya teman-teman Sembari kita mendukung para sinias dan orang-orang yang kreativitas membuat film fanmate ini Oke teman-teman semuanya Jadi mungkin itu aja ya early reaction atau quick review breakdown aku Untuk film fanmate Spider-Man Lotus ini yang sangat kontroversial itu Gimana nih menurut pendapat kalian? Apakah kalian sudah nonton film fanmate Spider-Man Lotus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman Dan jangan lupa untuk join grup telegram Jokastoy Untuk full spoiler MCU, Marvel dan film-film lainnya Linknya sudah aku pin di kolom komentar Thank you for watching my videos Dan bagi to like and subscribe Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya Sampai jumpa semuanya Bye-bye See you next time